Intro New Normal, New Start akan disampaikan oleh Ibu Tina Samara beliau adalah seorang pimpinan dari Dana Indonesia silahkan Ibu Tina, waktu untuk Ibu baik, terima kasih Ibu Ningsi selamat sore Ibu-Ibu sekalian Shalom semoga dalam satu jam ini saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu sekalian Ibu-Ibu sekalian untuk bisa membantu memberikan satu pandangan-pandangan tertentu apa sih yang terjadi di dunia yang sekarang ini dan kemudian bagaimana kita juga terus berserah kepada Tuhan kita kalau bicara mengenai new technology dan new era kemudian bagaimana kita mengkorelasikan kepada kekristenan kita seperti yang bisa kita lihat bahwa kita tidak bisa lepas dari teknologi Ibu-Ibu sekalian ya teknologi merupakan bagian dalam kehidupan kita sehari-hari namun bagaimana kemudian kita bisa menggunakan teknologi itu dengan baik dan bijaksana itu menjadi tantangan karena kita butuh sekali wisdom ya kita butuh bijaksana dan juga butuh hikmat daripada Tuhan untuk bisa memahami bagaimana kita menjalankan kehidupan kita saat ini untuk itu sebelum kita mulai sekali lagi saya meminta kita untuk berdoa sebentar untuk saya juga meminta hikmat dari Tuhan kami menyerahkan waktu di depan kami Tuhan bungkus dengan roh kudusmu ya Tuhan agar supaya hamba Mumi dapat berberagi kepada Ibu-Ibu sekalian sehingga kami juga bisa dapat menjalankan hidup kami sesuai dengan kehendakmu dan juga memancarkan kasih Tuhan di dalam dunia yang begitu penuh tantangan dan era yang sangat berbeda sekali dengan apa yang pernah kami lalui di kehidupan sebelumnya karena waktu di depan kami hanya di dalam tanganmu saja amin baik Ibu-Ibu panggil saja saya Tina ya nanti ya ataupun Samara boleh karena ada era dimana saya dipanggilnya Samara gitu karena kuliah SMA dipanggil Samara terus pada saat kemudian saya kerja waktu itu saya mulai kerjanya di call center perbankan begitu dan kalau di call center itu gak boleh aturannya pakai tiga nama suku kata Samara itu kan tiga huruf ya waktu itu saya ingat sekali kenalan sama Pak Paulus dan Guningsi itu waktu di perkuliahan jadi pasti kenalnya Samara ya Guningsi kemudian pada saat profesional saya harus dituntut untuk punya suara yang indah karena jadi call center gitu ya jadi operator dan harus bisa greetingnya dengan dua suku kata saja namanya gak boleh Samara terlalu panjang jadi aturannya kemudian saya pilih lagi apa ya nama yang bisa dua huruf gitu oh ya Tina lah ya sudah ya namanya juga dikasih dari orang tua Agustina jadi kita kasih nama Tina jadi kalau orang panggil Tina itu era saya bekerja gitu ya tapi nama Akrab bisa dipanggil Samara mana yang nyaman saja buat ibu-ibu baik nah ibu-ibu sekalian seperti yang tadi saya katakan bahwa kita tidak lepas dari teknologi dari kehidupan sehari-hari kita nah apalagi dengan adanya pandemik tadi ibu Ningsi sudah mengatakan ya di arah pandemik ini kita sudah jadi Nina bobokan banget gitu ya dengan gereja memakai teknologi ya pakai zoom dan kemudian sudah lah mulai perubahan-perubahan perilaku kita gitu ya gereja sudah mulai gak hikmat dan gak kusuk karena ada godaannya banyak gitu ya sambil masak sambil nyemil gitu ya karena tidak terkondisikan di dalam suatu tempat yang hikmat tapi apakah hanya karena tempat atau apa itu tergantung daripada bagaimana hati kita untuk beribadah namun tetap tidak bisa dipungkiri kondisi fisik dan kemanusiaan kita itu selalu tergoda oleh sekitar kita ya sehingga bagaimana kemudian kita menggunakan teknologi baik itu untuk ibadah dan sebagainya nah sadar tidak sadar kita mulai ya melihat bahwa teknologi itu menjadi satu bagian utuh di dalam kehidupan kita sehari-hari namun apakah kemudian kita akhirnya diperbudak oleh teknologi nah itu yang akan menjadi satu tantangan yang kita berdoa semoga dalam satu jam ini kita terus berserah kepada Tuhan bahwa kita tidak menghilangkan kodrat bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai manusia untuk tetap melakukan penginjilan ataupun menjadi terang buat seluruh manusia di dunia ini dengan menggunakan teknologi secara efektif nah izin saya akan berbagi screen ini Bapak Ibu-Ibu sekalian saya akan bagi beberapa informasinya cukup ada ngomongin data-data ya karena saya tadi waktu kemarin berkumul ketika Buningsi bilang new norms new norms gitu ya di arah pandemi gitu saya pikir saya sering sekali jadi pembicara di corporate level gitu dan saya banyak beberapa data lalu saya pikir apa saya share ini gitu saya bergungul dan saya rasa justru saya kemudian selenting gitu bahwa hey orang Kristen tuh juga harus harus pandai harus bicara data supaya mereka gak kuper gitu kan Ibu-ibu Kristen juga harus harus kelihatan pandai gitu ya harus punya ilmu pengetahuan yang banyak gitu jadi ketika kita penginjilan kita mendekati orang lain atau apapun Bu-Ibu yang apalagi khususnya disini komunitas disini gitu ya Bu-Ibu sekalian paham bahwa eh dunia kita sekarang itu seperti ini gitu oke saya akan share sedikit bukan sedikit banyak ya sebentar oke semoga screen saya sudah bisa dilihat ya Bruni sih kalau boleh tolong di confirm oke baik nah judul aku kasih judulnya adalah high tech high touch maksudnya apa bahwa kita sudah hidup di dunia new era new normal dan itu kita harus menggunakan teknologi high tech high tech artinya kita memang sudah harus meninggalkan kebiasaan lama dengan teknologi lama menggunakan teknologi baru tetapi disini saya tambahkan yang disebut dengan touch karena kita tidak bisa memungkiri kita dilahirkan dan diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia itu ada interaksi sehingga kalau kita hanya fokus kepada teknologi saja dan melupakan kodrat kita sebagai manusia yang berinteraksi maka hidup kita tidak akan balance lagi tidak akan seimbang dan kita akan kehilangan makna hidup itu karena kita akan hanya berpusat kepada teknologi saja dan menghilangkan interaksi sebagai manusia ini yang harus kita saya bicaranya adalah balancing menyeimbangkan sama seperti juga di dalam konteks sehari-hari kalau kita bicara teknologi saja ibu-ibu ataupun bisa memperhatikan kebiasaan cucu-cucu ibu-ibu atau anak-anak ibu-ibu dari pagi otak-otaknya cuma handphone laptop dan semua teknologi gadget-gadgetan pertanyaan saya kemudian karakter dia seperti apa pasti akan ada missing linknya ibu-ibu sekalian ada gapnya karena apa ada satu kodrat yang hilang yang memang itu sebenarnya sudah harusnya ditempatkan oleh Tuhan kita hidup sebagai manusia berinteraksi bersekutu nah kata persekutuan itu yang kadang akhirnya ambigo mulai tergeser dengan karena pandemi on behalf of karena alasan dan aturan bahwa kita gak boleh bertemu kita gak bersekutu begitu which is betul ya kita bersekutu melalui zoom tapi kemudian saya bertanya kembali ini sudah sudah dua tahun kita pandemi sudah vaksin sudah booster dan apakah kita masih terus seperti orang tidak beriman begitu kita tidak mau bersekutu bersama dan sekali lagi saya bukan mengatakan bahwa kita sembrono ya harus peluk-pelukan lagi dan sebagainya tetapi yang mau saya titik beratkan adalah era sekarang kita tidak bisa lepas dari teknologi tetapi yang kita sayangkan adalah kemudian kalau kita tidak menyeimbangkan teknologi itu untuk bisa membuat hidup kita lebih efektif tetapi kita diperbudak oleh teknologi dan melupakan kodrat kita sebagai manusia high task sentuhan manusia kodrat kita sebagai manusia untuk bersekutu bersama nah itu yang harus dicangkan dan mari kita coba membaca dulu Alkitab ya untuk menjadi dasar pegangan kita terkait bicara mengenai hikmat bicara mengenai akal budi dan bagaimana memang Tuhan berbicara bahwa kita memang harus berinovasi dan menggunakan apapun di dalam dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan saya akan membacakan saja ibu-ibu semoga bisa melihatnya keluaran 35 ayat 31 sampai dengan 32 dan dilanjutkan dengan ayat 35 dan dia memenuhinya dengan roh Allah dengan hikmat dengan pengertian dan dengan pengetahuan dan dengan segala macam pekerjaan tangan untuk membuat rancangan pengerjaan yang emas gitu ya dan perak dan perunggu dan ingat dia memenuhi mereka dengan keahliannya untuk bisa mengerjakan segala pekerjaan segala macam pekerjaan baik itu memahat perancang pemintal kain biru kain ungu kain kirmisi kain linan halus dan penenun yang melakukan setiap pekerjaan yang merancang segala sesuatunya dan kemudian di Iremia 10 ayat 12 juga mengkonfirmasikan dimana Sriman Tuhan mengatakan dialah yang menjadikan bumi dengan kuasanya yang menegakkan dunia dengan hikmatnya dan membentangkan langit dengan pengertiannya jadi Ibu-Ibu saya mau menitik beratkan disini adalah Tuhan memberikan kuasa kepada kita Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk bisa merancangkan segala sesuatu untuk bisa bekerja dan membuat sesuatu kepada dunia ini tapi ingat menegakkan dunia dengan hikmatnya dan membentangkan langit dengan pengertiannya pengertian yang daripada Tuhan itu perlu hikmat orang hanya pintar saja kemudian dia sombong luar biasa dia tidak akan punya hikmat jadi pengertian iya tapi pengertian dan hikmat itu yang harus harus di 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 ibu-ibu mungkin lihat screen saya ini kita sudah tidak lepas dari pandangan ya ibu-ibu bolehlah ke restoran ke supermarket kemanapun juga semua harus pegang teknologi ibu-ibu sekalian mau masuk supermarket harus peduli lindungi handphone yang yang gak ada smartphone kagak bisa lagi gitu lalu kemudian kita mau kemana pun juga udah harus scan 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 ibu-ibu pernah gak ngalamin ke restoran mau pesen menu susahnya minta ampun harus disuruh ya sama pelayannya nge-scan pakai barcode yang saya bisa paham ya mungkin kalau kita yang tidak terbiasa dengan scan scan seperti itu ya gimana gitu ya mau pesen makan susah benar gitu saya bisa membayangkan ibu saya aja umur 84 tahun gitu ya dia ibu yang sangat sederhana tidak pernah pegang handphone gitu kasihan sekali kalau kemudian makan di restoran dengan teknologi yang canggih generasi ini gimana gak bisa dilayanin gitu jadi harus scan baru bisa pesen makan kalau enggak gak bisa pesen makan sampai pernah saya ke restoran saya katakan mbak memang mau scan tapi permasalahannya kita makannya di basement internet yang gak ada terus gimana saya mau pesen ibu mbak suruh pesen akhirnya dia keluarin lagi lah menu nya gitu ya jadi ambigu ya dilema jadi ini adalah pandangan sudut pandang yang selalu kita lihat sehari-hari bahwa kita tidak bisa lepas dari teknologi tetapi kemudian bagaimana kita menggunakan teknologi nah ini yang menjadi satu bagian saya share dulu bapak ibu kenapa teknologi itu menjadi era yang sekarang ini kita hadapi ini sekedar menunjukkan ada namanya opa-opa ini namanya Yosef Syampiter jadi Yosef Syampiter ini adalah salah satu ahli ekonom yang dimana di early stage di tahun 1800 1900 dia memberikan satu research dan itu dia mengatakan bahwa di era ini akan ada era digital researchnya mengatakan seperti ini ibu-ibu sekalian jadi dia di era early stage di tahun 1800 itu dia sudah memprediksi bapak ibu sekalian ibu-ibu sekalian bahwa tahun 1785 itu selama 60 tahun itu first wave di mana itu orang mulai menggunakan besi air tekstil pakai baju ibu-ibu sekalian nah kemudian tahun 1845 sampai 1900 itu second wave of transformasi dunia begitu ya dimana dari besi-besi kemudian mulailah orang bisa mengenal namanya kereta api lokomotif bakar-bakaran batu bara untuk bisa menggunakan itu sebagai energi ya kehidupannya mulai peradapannya makin tinggi peradapan mulai tahun 1900 sampai 1950 baru mulailah itu dikenal adanya listrik ya mulai mesin-mesin otomasi-otomasi dan mulai kemikal-kemikal ya obat-obatan juga sudah mulai membantu untuk kehidupan kita jadi kesehatan-kesehatan sudah mulai meningkat karena adanya penemuan-penemuan kemikal-kemikal ataupun engineering-nya ada di era 1900 itu adalah kebangkitan teknologi nah 1950 sampai 1990 itu dikatakan 40 tahun periode itu adalah wave keempat gejolak keempat dimana elektrisitinya mulai lebih-lebih canggih lagi dengan bensin dengan penemuan dengan jet air aeroplane gitu ya pesawat-pesawat yang luar biasa nah kemudian mungkin kita menikmati nih ibu-ibu sekalian mungkin juga sudah yang ada umurnya bisa menikmati dari fourth wave gejolak keempat maupun gejolak kelima dimana nah disini jaman saya lahir gitu ya 1990 sampai 2020 dimana disitu kita mulai era information teknologi mulai telepon teleponan gitu ya mungkin tahun 1950 sampai 1990 ibu-ibu mungkin ingat telepon itu aja kayaknya mahal banget apalagi kalau interokal dari Surabaya ke Bandung aja waduh butuh duit untuk telepon teleponan nah kemudian mulai era data kita mulai era data dimana gratis dan sebagainya nah information teknologi mulai berlaku communication teknologi mulai ada lebih mudah gitu ya mulai dari telepon pakai interokal sampai gratis seperti kita telepon whatsapp dan semuanya nah tadi ibu bingsi bilang era pandemi ini membuat kita berubah new era new norms gitu oke betul tetapi sebenarnya kayak ahli nujum gitu ya sebenarnya itu sudah diprediksi ibu-ibu sekalian bahwa kita memang sudah masuk di era gejolak ke-6 transformasi persis banget di tahun 2020 dikatakan oleh bapak opas siampiter tadi bahwa sudah diprediksi dalam tahun 2020 sampai 2045 itu sudah era digital jadi semuanya akan ada robotik digitalisasi clean teknologi semuanya sudah dari manual ke otomasi semua gitu nah apa yang kemudian membuat kita melek teknologi adalah dipaksa dengan adanya pandemi ini saya percaya semuanya ada 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 maksud Tuhan dibalik ini semua ya kita dipaksa kalau untuk Indonesia khususnya di era pandemi kita dipaksa untuk melek teknologi kita ibu-ibu yang tadinya gak bisa kita gak paham itu zoom apa conference call itu apa jadi jadi mulai paham karena dipercepat saja ibu-ibu sekalian untuk di Indonesia gara-gara pandemi itu tetapi sebenarnya ada pandemi atau tidak sebenarnya itu kita sudah memang masuk sudah era digitalisasi ini untuk bisa membukakan mata kita jadi teknologi itu bukan karena pandemi ibu-ibu sekalian memang kita sudah masuk di era teknologi bagaimana kemudian kita menyingkapi dengan bijaksana bahwa hey orang Kristen ibu-ibu kita semua sebagai anak Tuhan sadar kita sudah masuk di era yang berbeda perubahan itu ada apakah kemudian kita akan menuju kepada akhirat nantinya dengan kiamat begitu tetapi saya juga enggak tahu apakah nanti akan ada seven wave apa-apa tapi kita percaya kita dikasih Tuhan waktu untuk bisa menghadapi saat ini dengan dengan baik dan itu makanya kita disebut dengan yang disebut industri 4.0 apa sih yang maksudnya dengan industri 4.0 ibu-ibu sekalian jadi yang tadi kita ada review dari generasi ke generasi jadi sekarang ini ibu-ibu sekalian istilah-istilah itu banyak saya tidak berharap bahwa disini kita akan bahas istilah itu apa dan harus pakem dan ini banget harus hafal enggak perlu tapi ibu-ibu perlu tahu bahwa kita sekarang sudah masuk di industri 4.0 dan itu kita bicara apa kita bicara augmented reality ini ya ibu-ibu nanti jangan heran mungkin satu dua tahun lagi sudah luar biasa kita enggak usah naik sepeda ke kebon pengen menikmati angin udara laut hanya dengan screen ibu-ibu pakai kacamata udah kayak seolah-olah kita hidup di sekeliling kita itu ada kebun ada laut kayak gitu ibu-ibu sekalian nah kalau buat saya wah asik benar ya jadi enggak usah susah-susah gitu ya ke laut sama gunung tapi kemudian di lain pihak sedih banget ya kita diciptakan Tuhan ada laut dan gunung tapi kemudian kita terkumpung ke situ nah salah atau enggak rasanya enggak salah dan benar tinggal kita bagaimana menyikapinya lagi enggak bisa sepedaan di luar mau sepedaan di dalam menikmati karena lagi sakit tapi bosen banget sepedaan ngadepin dinding gitu ya ya enggak apa-apa ada teknologinya dengan ada gambar-gambar kebonan segitunya tapi apakah kemudian saya tidak mau bersosialisasi sepedaan terus kayak begitu kita kan kehilangan makna hidup bayangin kan kita kehilangan makna bagaimana bisa menikmati ciptaan Tuhan yang lain nah ini yang menjadi bahaya gitu tapi ini saya share dulu jadi kita tuh augmented reality jadi semua realita reality itu dibawa menjadi digital dan itu kita enggak perlu lagi susah-susah kemana-mana ibu-ibu sekalian even nanti ibu-ibu mau ke supermarket ataupun mau coba baju bajunya virtual kemudian bisa dilihat gitu gue cantik atau enggak dan sebagainya ya lalu berhitung semuanya udah simpennya enggak pakai server komputer besar-besar kayak gajah-gajah lagi gitu ya tapi udah cloud semuanya ada di awan-awan gitu saya sendiri sampai sekarang karena saya bukan inginir enggak kebayang tuh awan-awannya kayak gimana ya ibu ya tapi semuanya sekarang simpennya udah enggak pakai server-server yang bisa dipegang dengan tangan semuanya ada di awan-awan dan kita menggunakan mobile device gitu apapun juga semuanya sekarang mobile ibu-ibu apapun mobile sampai teknologi nyalain listrik mau matiin air panas mau masak semua bisa pakai remote ibu-ibu sekalian ya jadi luar biasa kita sebenarnya masuk kepada era dimana manusia dikasih akal budi sampai bisa menciptakan seperti itu tapi ingat ketika kemudian kita menciptakan adalah untuk kemuliaan Tuhan lalu IOT IOT itu adalah internet of technology internet of things sorry jadi semuanya sekarang internet basisnya internet gitu ya kita juga kebiasaan kan ibu-ibu sekalian anak-anak kita pertama kali datang ke restoran ke coffee shop ke hotel coba aja tes mau nginep di dimanapun di puncak atau mau nginep di Sukabumi mau nginep di Bandung yang ditanya pas duduk pertama wifi-nya apa password-nya apa iya atau iya gitu ya bukan makanannya yang ditanya password wifi-nya ya jadi IOT itu udah jadi bagian dalam kehidupan kita sudah sama kayak oksigen kemudian location detection technology ibu-ibu sekarang pergi kemanapun juga bisa saya detect sekarang kan juga mulai di teknologi itu mulai dimasukin di era sekarang ibu-ibu ngebut kalau di tol itu harus 60 sampai 100 meter 60 sampai 80 kilometer kalau ada yang ngebut dikit itu udah kedeteksi nanti ditangkep ataupun ibu akan ditilang melalui teknologi itu gitu ya jadi mobil kita udah bisa di track GPS kita udah bisa di track sebentar lagi kalau kita dipasang chip kita bisa di track saya kemana aja sampai ke toilet bisa di check lokasi kita ada di mana ya advanced human machine interface jadi robot-robot sudah 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 kayak manusia juga gitu dan yang lebih ekstrim lagi orang sudah tidak jatuh cinta lagi dengan manusia dengan manusia orang jatuh cinta dan pacaran dengan robot ini 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 menjadi satu ekstrim ya lalu authentication authentication atau fraud detection nah ini untuk teknologi yang membantu kita gitu authentication artinya apa ibu-ibu KTP ibu-ibu sekarang pake pakainya IKTP loh bu bayar pajaknya juga pake pake aplikasi gitu ya dan kalau mau verifikasi ini perbankan semua sekarang kalau mau verifikasi sudah ibu gak usah datang ke cabang lagi authentication pake face recognition ya jadi itu segitu canggihnya sekarang 3D printing sekarang printingnya ataupun ibu-ibu bisa menikmati itu udah cantik sekali 3D ya udah kayak realistis smart sensor sensor-sensor gitu ya pake tangan pake mata gitu udah gak pake touch lagi big data analysis ibu-ibu lihat ya screen ibu kalau misalkan saya nyebut merek misalkan ibu mau pesen gofood gofoodnya aplikasinya Bu Ningsi sama saya akan beda tampilannya karena ketahuan AI-nya big data analytics-nya itu dia tau profiling saya customer interaction profiling oh ini ibu si Tina ini si Samara ini suka makannya sate ayam terus ditongolin lah tuh restoran semua sate ayam nanti kalau kemudian saya tunjuk saya lihat punya Bu Ningsi gofoodnya bukan sate ayam martabak manis terus karena Bu Ningsi suka browsingnya martabak manis terus gitu atau kemudian IG IG-nya kepada siapa misalkan kepada ibu tono gitu dilihat IG-nya wah IG-nya reelsnya joget-jogetnya dangdut melulu karena lihatnya dangdut gitu tapi akan beda sekali dengan IG saya misalnya saya sukanya baca yang mana gitu nah itu sudah terdeteksi dengan profiling ini dan industri 4.0 ini mengubah seluruh perilaku manusia maupun bisnis ibu-ibu sekalian dan itu memaksa kita sendiri memaksa ya kita sendiri yang tadinya gak mau pun harus mau ibu-ibu kalau gak pesen makanan pakai gofood gak ke deliver Bu ibu-ibu kalau gak bisa scan QR keluar parkir gimana dong kalau gak pakai teknologi scan gitu gak bisa keluar mobil Bu Ibu-ibu sekalian jadi memaksa kita mulai dari cara berjualan pabrikan gitu ya logistik wah bisnis delivery sekarang kurir luar biasa karena udah gampang sekali logistiknya penyimpanannya juga beda suppliernya beda cara service juga sudah beda ibu-ibu sekalian semuanya pakai teknologi sekarang ya customer perilakunya berbeda dan karyawan-karyawan secara organisasi juga berubah saya di HR udah sampai geleng kepala ya bagaimana kita hiring interview semuanya itu sudah berubah tanda tangan kontrak udah pakai bukan tanda tangan basah lagi ibu-ibu sudah pakai tanda tangannya pakai teknologi dan itu sudah sah disahkan oleh kementerian ini contoh-contoh ibu-ibu teknologi teknologi yang sekarang dipakai yang tadi drive saya lihatkan grafiknya jadi big data cloud computing robotik sosial media jadi sekarang kalau ibu-ibu lihat cari uang itu gampang sekali nanti saya akan share dengan sosial media itu ngebantu banget ibu-ibu jualan online mungkin disini ibu-ibu banyak ya yang jualan makanan gitu ya jangan khawatir Tuhan memberikan hikmat dan akal budi ada orang yang membuat IG sosial media gitu ya jadi kita bisa jualan makanan itu lintas ruang dan waktu ibu-ibu catering ibu bisa dipesan oleh orang yang mungkin di luar Jakarta ataupun ibu dengan gampangnya hanya duduk di meja semuanya terkoordinasi kurir datang masak datang dan semuanya asal digunakan dengan baik yang bahaya kalau kemudian kita toksik ketagihan menggunakan sosial media bukan pada tempatnya cognitive computing artinya dia melihat membantu menghitung secara kognitif semuanya terekor ibu-ibu jadi enak virtualisasi smart device dan augmented reality ini yang menarik itu yang akan terus ibu-ibu suka tidak suka perhatikan aja perkataan saya 1-2 tahun lagi itu sudah sekarang pun ibu-ibu akan bisa melihat orang sekarang sudah pakai kacamata lari sendiri gitu ya sama mungkin kalau kita pernah lihat 3D movie yang kalau kita pakai kacamata melihat nonton film itu kayak kita seolah-olah ada di situ nah kita akan seperti itu nantinya dan menarik ibu-ibu sekalian di industri sekarang ini karena saya bekerja di startup tapi saya akan sharing bahwa ini membuat perilaku bisnis itu berubah ya bisnis itu bukan berarti secara organisasi kekaryawanan saja tapi kehidupan kita sehari-hari di Indonesia aja ada 1902 startup muncul di era-era pandemik ini jadi luar biasa tingginya startup itu kecil-kecil itu udah bisa disebut startup ya bikin UMKM ibu-ibu bikin online catering itu kan disebut juga startup jadi ini yang tercatat secara resmi belum yang gak resminya gitu ya dan pertumbuhannya ini ibu-ibu sekalian ada game game itu naik luar biasa kemudian pertumbuhan finansial teknologi kenapa finansial teknologi bertumbuh banyak karena kita sudah beralih ibu-ibu sekalian sudah tidak pakai cash lagi apakah kita akan menggantikan perbankan di kemudian hari ibu-ibu gak perlu ke perbank lagi enggak bank tetap tapi untuk transaksional yang besar contoh ibu-ibu beli motor mobil rumah itu masih perlu transaksional secara perbankan tetapi kalau yang keseharian kayak mau beli rujak minum apel yang kecil-kecil yang 100-200 ribu itu gak perlu bank lagi yaitu ibu-ibu pakai aplikasi ya semua yang mau dari shopee gopay dana dan semuanya untuk bayar nah itu teknologi yang kita pakai dan cuman sekarang ini saya lompat dulu kesini dulu jadi ibu-ibu sekalian perubahannya luar biasa dan ini mau saya share dulu gini dari kacamata Kristen juga ya dan dari kacamata manusia high touchnya high technya iya tapi high touchnya bagaimana perilaku kita kalau kita sampai ekstrim tidak tidak membalance tidak menyeimbangkan jadi perubahan teknologi dan inovasi membuat behavior perilaku kita berubah ibu-ibu sekalian olahraga dari olahraga olahraga kita udah enggak bareng-bareng disco sumba bareng ibu-ibu sekalian sumbanya pakai zoom dan kalau zoom masih berinteraksi gitu enggak sekarang mereka udah individu mereka punya telehealth virtual gym semuanya sekarang pakai teknologi gitu ya healthcare-nya olahraganya udah di rumah aja keringetnya di rumah aja lalu kerja sudah mulai pakai kacamata itu kerja kita konfer seolah-olah kita lagi ada di tempat yang sama di dalam satu ruangan padahal sebenarnya satu di ujung dunia tapi bisa bisa membayangkan itu dengan pakai VR training dan teknologi pakai kacamata kayak gini lalu belajar nah ini pasti tantangan buat ibu-ibu kita semua disini ya termasuk yang masih punya anak sekolah learning education udah pakai teknologi gitu pembayaran mulai enggak pakai cash lagi retail udah pasti sehari-hari ya ibu-ibu sudah merasakan bagaimana belanja online nah security juga gitu bagaimana kita semuanya sekarang semuanya pakai IIN IKTP ITEX lapor pajak dan semuanya itu semuanya security dan entertainment memang bioskop masih ada tetapi sekarang semuanya sudah gaming main game virtual event dan semuanya Netflix udah udah virtual ya dan saya balik dulu ke yang ini ya bagaimana kita bicara dengan high tax high tax dan itu bicara teknologi yang kita pakai high taxnya sendiri ibu-ibu sekalian ibu-ibu pernah tahu IQ ya sering denger namanya IQ itu intelligent potion saya bilang ya itu pemberian dari Tuhan Tuhan memberikan kita kepintaran pengetahuan itu memang sudah dari sononya ya dari ibu-ibu kita waktu melahirkan kita minum susunya apa gitu ya jadi IQ udah gak bisa di otak-atik yaitu Tuhan kasih kita segitu mau pintar mau enggak mau IQ-nya 90 110 120 ada yang IQ-nya sampai 200 juga ada gitu tapi itu udah given pemberian Tuhan gak bisa diapapain tapi orang pintar pun apakah punya IQ emotional quotient belum tentu karena IQ itu adalah didasarkan oleh kematangan ketika dia melalui kehidupan dan percaya saya ketika orang Kristen percaya dan berserah memiliki hikmat maka emotional quotient kecerdasan emosinya akan lebih lebih tinggi dibanding orang yang tidak berserah atau tidak punya satu hikmat ya jadi kecerdasan emosi butuh karena hikmat tapi kalau IQ itu adalah kecerdasan secara fisik karena memang ya dari makan dari gisi dan sebagainya nah saya di professional work saya menambahkan ada dua ibu-ibu sekalian yaitu adversity quotient sama social quotient kecerdasan sosial dan kecerdasan adversity adversity artinya adaptasi keragaman kecerdasan akan keragaman apa sih maksudnya saya masuk dulu ke kecerdasan keragaman dulu ya ataupun kecerdasan untuk bisa beradaptasi secara cepat kenapa kalau ibu-ibu kaku untuk orang-orang yang perfeksionis itu stress sekali hidupnya sekarang karena maunya plan A besok gak bisa PPKM tiba-tiba udah level 3 lagi baru beli ini gak bisa gak boleh terbang lagi tiket batal lagi jadi kemudian kalau kita gak bisa manage kecerdasan emosi kita dengan baik dan kita gak bisa adjust dengan perubahan yang begitu cepat kita akan stress jadi orang kekuatan di dalam kehidupan dia sekarang dia butuh acceptance levels kecerdasan untuk bisa menerima sesuatu menerima perubahan bukan yang stress karena ada berubah terus ngomel kayak gitu-gitu nah itu apakah dia akan hidup lama ya saya lagi pikir kalau ngomel terus setiap hari cepat tua pertama nanti cepat bisulan nanti ujung-ujungnya jadi sakit kemudian social quotient kecerdasan sosial era teknologi orang udah makin individualis liatnya cuman handphone terus apalagi dengan parenting yang salah anak dari baby udah dikasihin tab untuk main gaming lupa ya bahwa kita itu manusia yang berinteraksi jadi kecerdasan sosialnya itu minim sekali buat beberapa orang yang akhirnya hanya karena hidupnya individu berinteraksinya hanya dengan teknologi jadi orangnya gak luwes empathy level kalau saya bilang itu empathy levelnya itu rendah sekali kita gak bisa salahin ketika lihat ada orang tua jatuh atau misalkan ada orang udah bawanya ibu-ibu bawanya banyak banget ini laki-laki kok main pegang handphone main game tapi kok dia gak punya caring ya gak punya sensitivity untuk bantu terus kita bilang kok bisa ya dia gak bisa bantu ibu-ibu gak bisa disalahin itu dia salah setnya salah pola asus sehingga dia gak merasa bahwa itu salah karena sensing sosial kecerdasan sosialnya tidak dididik dari awal jadi harus hati-hati ya ibu-ibu sekalian ketika kita boleh bermain dengan teknologi keseharian kita iya tapi jangan lupa Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang berinteraksi secara sosial ketika kita lupa akan balancing itu sosial kecerdasan sosial kita rendah nah ini yang mungkin menjadi jawaban ketika kenapa gereja-gereja mulai mulai sedih nih mulai mulai panik udah dua tahun dengan jemaat yang zoom-zooman doang mulai suruh balik ke offline itu udah mulai susah karena orang udah mulai kebiasaan dua tahun itu males untuk berinteraksi lagi nah itu pelan-pelan itu udah kayak kiamat ya kita udah pada ke akhir jaman gitu orang udah kalau gak mau sosial gak mau bersekutu ya akhirnya kehilangan makna dan ketika kita mau bicara mengenai human being manusia untuk saling berinteraksi itu bagaimana five sensing ini kita bantu untuk bisa tidak menghilangkan high touch-nya ya bagaimana kita melihat orang kalau berbicara itu harus lihat dari mata gitu ya bukan cowok melihatin aja ini hal-hal kecil lebih bus kalian tetapi saya melihat bahwa how kita respect orang itu kan dari pandangan mata ya kemudian bagaimana kita mau counseling atau yang lain itu hearing kita menyediakan coping dengan baik coaching counseling dan sebagainya lalu bagaimana kita bisa menggunakan indra penciuman dengan baik ya untuk bisa bisa makan dan minum dan juga menikmati sekitar kita dengan baik dan touch bagaimana kita bisa membuat sentuhan-sentuhan untuk hal-hal yang baik nah lima indra ini adalah human being human touch yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi saya ulang ya human being human touch yang tidak bisa 100% digantikan teknologi mungkin robot bisa punya mata mungkin robot bisa denger ya denger itu udah canggih sekali loh ibu-ibu sekarang dengan handphone saya tina oke dia langsung matikan lampu itu lampunya mati loh ibu-ibu sekalian gitu dia bisa hearing gitu tapi apakah kemudian dia bisa hearing kata-kata yang lain dan sebagainya menggantikan aku cinta padamu kemudian robotnya juga aku cinta padamu juga kayaknya gak bisa deh ya mencium ya mencium dalam konotasi romans boleh sebagai orang dewasa ataupun mencium anak robot cium kira-kira gimana ibu-ibu sekalian rasanya ya dicium boneka gitu ya jadi lima panca indra ini saya rasa Tuhan masih adil dan baik diciptakan dan kita masih menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi tantangan ibu-ibu sekalian kalau tadi saya share mengenai enam transformasi wave ya gelombang dan kita juga melihat bahwa sekarang ini di dalam dunia sekarang kalau memang kita ada yang belum dipanggil Tuhan gitu ya sudah ada lima generasi di dalam mungkin satu keluarga satu rumah dari oma-opa orang tua cici koko abang adek sampai kepada cucu-cucu gitu ya jadi udah ada lima generasi ini gapnya besar sekali ibu-ibu sekalian bayangkan saya aja satu generasi tapi karena ibu saya sembilan anak jadi gapnya besar sekali ibu saya 84 tahun sekarang saya 47 tahun gitu anda bisa bayangkan saya bermain teknologi kemudian ibu saya pernah nanya gini saya gak ngerti ya kan ibu saya tuh masih mindsetnya kalau telpon tuh mahal gitu ya jadi kemudian saya bilang mah enggak ini telpon aja hei tidak bayar kah aku bilang enggak udah gak bayar terus dia gak habis pikir gitu istilah bahasa jawanya gak mudeng kok bisa teknologi apa kok bisa telpon gak pakai bayar gitu dan dia udah feel lonely karena no one understand dia udah gak berasa sendiri karena dia sudah hidup di jaman dia dan teknologi terlalu cepat sehingga dia gak bisa ngikutin gitu ya jadi tolong juga ibu-ibu lihat ya buat para ibu-ibu yang 70 sampai 80 90 tahun tuh di feel lonely loh karena teknologi begitu cepat perubahan perilaku begitu cepat they cannot understand mereka gak paham hidup kok bisa kayak gini gitu mereka sebenarnya frustrasi loh mau ke mall harus tergantung cucunya nge-scam pengen pesen makan ini gak bisa harus menunggu cucunya nge-go food team gitu ya jadi they feel lonely nah ini kita harus simpati terhadap situasi seperti ini dan ini apa kondisi bapak ibu sekalian secara keluaran ya bagaimana kondisi dengan adanya pandemi itu kekaryawanan ya orang yang bekerja itu terabsorb sebagai karyawan atau yang produktif ini Indonesia masuk 134 juta penduduk yang tercatat bekerja India 471 tapi ibu-ibu tahu ya kita secara total populasi 270 juta penduduk jadi ini kalau dibilang yang bekerja 134 juta berarti masih sedikit karena masih setengahnya lebih kemana gitu mungkin memang belum masih kecil gitu ya tapi sebenarnya kita tuh usia produktifnya hampir harusnya 200 jutaan jadi yang kerja baru 134 juta gitu dan kalau kita lihat di sini dengan situasi perubahan yang luar biasa Indonesia masuk nomor 5 dari pengangguran tingkat pengangguran ya dunia, India, Singapura Malaysia, Indonesia masuk nomor 5 kemudian yang masih muda-muda yang umur 15 sampai 24 ke Indonesia masuk nomor 3 orang-orang anak-anak muda belum kerja gitu nah ini juga mindsetnya berubah ibu kerja itu karyawan padahal sebenarnya sekarang kerja itu online business juga banyak dan sebagainya ini itu perubahan mindset yang luar biasa oke dan ibu-ibu mungkin perlu saya bukakan sedikit bahwa zaman sudah berubah mungkin ibu-ibu kalau ada anak-anak yang kerja kemudian baru satu tahun pindah dua tahun pindah jangan dimarahin karena memang generasi mereka generasi insan dan ada perubahan dari digital era ke sebelum digital era sama digital era yang sebelah kiri ini sebelum digital era yang sebelah kanan adalah setelah digital era ibu-ibu masih ingat saya di jaman saya itu saya masih ingat bukan ingat lagi ya papa saya bicara kamu kalau kerja itu seolah-olah kantor itu milik kamu gak usah pindah-pindah kalau bisa kerja itu seumur hidup di perusahaan itu cinta lah dengan ownernya gitu yang gak usah pindah-pindah gitu jadi ditanamkan loyalitas lalu ketika saya kerja itu untuk dapet promosi jadi manager ataupun ngeliatin direktur level itu kayaknya gue mesti kerja 20 tahun ya baru bisa dapet direktur gitu nah era digital ibu-ibu sekalian ibu-ibu akan ngeliat direktur-direktur masih cakep-cakep masih muda-muda masih bocah-bocah umur 24 tahun 27 tahun sudah punya perusahaan uangnya miliaran triliunan ibu-ibu sekalian udah title kartu namanya udah CEO chief of executive udah president director kenapa? karena udah di digital era cari uangnya gampang mereka sangat pinter IQ-nya karena generasinya susunya udah susu susu bagus gitu jadi pinter-pinter gitu tapi pertanyaannya yaitu emotional quotient kecepatan emosinya karena generasi intern kematangan emosinya ya instant lalu jadi promotion itu dulunya long promotion sekali sekarang udah short promotion satu tahun udah bisa dipromot dua tahun udah dipromot jadi ketika gak dipromot gampang mereka langsung riset cari kerjaan lagi gitu ya jadi seperti itu sekarang dunianya ya lalu hajek-hajekan ibu-ibu sekalian kalau di pekerjaan itu mau bukan hanya organisasi ya restoran juga ataupun perumahan juga semua akan mba-mbaan hajek-hajekan global information sudah luas sekali sudah tidak dibatasi ruang dan waktu ibu-ibu bisa cek saya mau tahu dong anak saya kalau kerja di bank itu gajinya berapa ibu google aja dapet gajinya berapa ya mau tahu dong kok saya sakit gatel-gatel panuan obatnya apa google aja langsung dapet jadi semuanya open information bukan lagi wah mau tahu saya panuan atau enggak harus ke dokter gitu ya tapi enggak sekarang semuanya juga dokternya juga sekarang konsultasinya pakai online dan tantangan ibu-ibu dengan generasi yang kita harus sangkan apalagi kalau ibu-ibu punya anak-anak yang sudah mulai bekerja ini adalah 15 skill yang diperlukan kalau kita mau survive di dalam kehidupan kita untuk bisa hidup ya di dalam era digital ini ada 15 dan ibu saya tidak akan bacakan satu-satu ibu-ibu boleh screenshot ataupun di google aja top 15 skills ini semua bukan saya yang bikin ini saya sharing di sini analytical thinking itu mungkin bisa didapat kalau sekolah-sekolah kalau cuma one way aja akan sulit sekali analytical thinking itu hanya bisa didapatkan dengan kompleks problem yang dia hadapi kemudian dia kasih solusi dan sebagainya yang mau saya titik beratkan di sini ibu-ibu mengingat waktu ya yang tidak bisa tergantikan oleh robot ibu-ibu sekalian nomor 6 leadership kreatif juga nomor 5 karena robot itu dikasih binari dikasih formula kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 2 kurang 1 sama dengan 1 ketika kemudian saya gantiin 1,5 jadi ini jadi itu dia udah mulai bingung kita gak usah takut dengan high technya karena Tuhan adil dan masih tetap juga ini survei dari World Economic Forum 15 skill ini tak bisa tergantikan oleh robotik manusia masih perlu dan yang lebih lucu lagi adalah nomor 11 emotional intelligence artinya apa selama kita hidup dan kalau kita mau bijak dan hikmat kita harus punya kecerdasan emosi orang boleh pintar tapi ketika dia tidak memilih kecerdasan emosi dia seperti mohon maaf ya perkataannya kasar dia tidak punya hikmat empatinya dia tidak bisa memahami manusia dia memperlakukan manusia segitu kasarnya tidak respect dengan human being dan sebagainya jadi ini menjadi satu bagian yang utuh yang harus kita pikirkan Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang terjadi di dalam dunia era digital ini harus kita sikapi tantangannya makin besar bukan teknologi mempermudah hidup kita tetapi ada sudut yang lain yang membuat tantangan kita adalah bagaimana kita memainkan teknologi itu dengan hikmat agar high touchnya secara manusianya itu tidak tidak hilang saya akan tutup dengan ayat ini ya wahyu 4 ayat 11 ya Tuhan ya Tuhan dan Allah kami engkau layak menerima kemuliaan hormat dan kuasa karena engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendakmu lah semua itu ada dan diciptakan semua ada karena Tuhan karena anugerah Tuhan saya tidak berani bilang saya Tina Samara kamu pintar besok juga Tuhan bisa ambil itu saya gak berani kita gak berani semua ketika kemudian kita yang menciptakan teknologi dan teknologi itu digunakan untuk kebaikan manusia pasti Tuhan akan memberikan berkat terus kepada teknologi itu untuk menjadi kemuliaan Tuhan tetapi ketika teknologi itu orang itu ciptakan teknologi itu untuk kejahatan banyak loh sekarang teknologi untuk kejahatan fraud deteksi untuk nipu-nipu uang dibikin teknologinya supaya uang di bank Anda ibu-ibu uangnya 1 juta tiba-tiba jadi cuma seribu diambil ada yang hijack ya ada orang yang memang bisa pintar membuat teknologi itu tetapi untuk kejahatan nah kita tidak seperti itu karena kita anak Tuhan dimana kita tahu Tuhan memberikan kita hati untuk bisa menggunakan kepandayan kita menggunakan teknologi kita untuk hikmat dan bijaksana yang baik dan sesuai dengan pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan dan semuanya itu kita kembalikan untuk kenyataan Tuhan saya rasa itu dari saya Bu Ningsi mungkin senang kalau kita kemudian bisa bertanya jawab saya kembalikan ke Bu Ningsi baik Bu Samara Bu Tina ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati